Laudia Sintiabella buka suara jawab isu menikah dengan pangeran Dubai Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar kabar artis Laudia Sintiabella telah menikah melalui proses ta'anruf dengan seorang pria asal Timur Tengah Menanggapi itu pihak sang artis buka suara Laudia Sintiabella melalui manajernya Rita dengan tegas membantah rumor yang beredar di tengah publik Klarifikasi foto Laudia Sintiabella soal isu menikah dengan Oria Timur Tengah Mohon maaf itu berita yang sangat tidak benar Kata Rita, manajer Laudia Sintiabella kepada MNC Portal Indonesia Lebih lanjut, Rita menjelaskan alasannya buka suara Yakni guna menghindari fitnah yang menyerang mantan kekasih Raffi Ahmad itu Semoga kita semua terhindar dari fitnah ya Barokawahufi tambah Rita Sebelumnya Laudia Sintiabella sendiri memang sempat diisukan menjalin kedekatan dengan pria asal Dubai Rumor semakin berembus kencang ketika Shiren Sungkar bertemu dengannya di Dubai Sementara soal rumor Laudia Sintiabella menikah setelah akun TikTok ad dairi perempuan membagikan sebuah video Di sana dituliskan bahwa Laudia Sintiabella telah menikah dengan pangeran Arab asal Dubai Tempat juga proses si ijab kobul yang digelar di sebuah gedung Namun wajah sang perempuan tidak terlihat jelas saat turun dari mobil mengenakan gaun pengantin berwarna putih Disebut bakal akhiri masa jandanya sosok inilah yang dikabarkan Jadi calon suami baru Laudia Sintiabella Sekian nama menghilang Laudia Sintiabella kembali aktif di dunia hiburan termasuk media sosial Seperti yang kita tahu Laudia Sintiabella sempat menarik diri pasca perceraiannya dengan engku Emran Dalam beberapa kali penampilan, Bella nampak lebih pendiam dan tidak ingin terlalu banyak di surat kamera Tentu situasi ini membuat warganet bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada mantan Rafiama tersebut Tidak sedikit yang berasumsi Bella masih berusaha mengembati luka batinnya setelah bercerai dari engku Emran Diketahui Bella menikah dengan engku Emran pada 8 September 2017 Akad nikah dan resepsi mereka digelar di Kuala Lumpur, Malaysia Lalu acara resepsi pernikahan kedua digelar di kota kelahiran Bella itu Bandung pada 8 Oktober 2017 Hubungan keduanya mulai ditunjukkan ke publik pada tahun 2017 Sayang isu keretakan pernikahan mereka mulai tercium publik pada Oktober 2019 Bella mengunfollow akun Instagram milik engku Emran Di sisi lain, pria atau Malaysia itu juga menghapus foto Bella Setelah lama menghilang, kini muncul kabar terbaru dari Bella Ia disebut-sebut akan menikah lagi dengan seorang pria asal Dubai yang memiliki jabatan tinggi Melansir Tribune Style, kabar itu muncul setelah beredar video kedekatan Bella dengan pangeran Dubai Di TikTok at OVCNCTV Dari potongan video di Youtube The Sungkar Family, Siren bertemu dengan Bella di Dubai Namun hasil penelusuran menunjukkan Bella pergi ke Dubai semata-mata hanya untuk liburan Siren Sungkar pun membeberkan hal serupa Tau gak sih, kalau aku punya sahabat dari Jakarta namanya Lodiasita Bella Tapi di Jakarta susah banget ketemunya Eh ketemunya di Dubai, ujar Siren Keduanya ternyata sudah janjian bertemu di Dubai Amin dua, sebelum keberangkatan dari Indonesia Jadi kita ketemu besok Tanya Siren Sungkar, insya Allah itu yang dituju jawab Bella Jadi ke Dubai cuma mau cari abaya Kata Siren Sungkar yang disambut tawap Bella Lodiasita Bella ke Dubai disukaan menikah diam-diam Sahabat artis ungkap faktanya Masih ingat artis cantik Claudia Sintabella? Bella pernah dinikahi pria asal Malaysia namun rumah tangganya kandas Lama tidak muncul ke publik, Claudia Sintabella malah diisukan akan menikah diam-diam di Dubai Bahkan isu tersebut menyebutkan mantan istri Enko Emran akan melapas status janda dengan pangeran Dubai Awal gosip itu beredar bermula dari postingan akun at Oficiam CTV Akun tersebut mengunggah cuplikan video konten Bella dalam kanal Youtube The Sungkar Keberadaan Bella dan sahabat di Dubai membuat warganet mengambil kesimpulan tentang gosip yang beredar Lantas Nesitian memberikan doa terbaik untuk Bella Namun benar kalau dia Sintabella akan menikah Setelah ditelusuri kebersamaan Bella dengan Siren Sungkar di Dubai hanya untuk membeli abaya Tidak ada fakta yang menyebutkan jika Bella sedang dekat dengan pangeran Dubai Siren Sungkar mengatakan tujuan Bella ke Dubai selain jalan-jalan adalah untuk mencari abaya Abaya adalah pakaian dari timur tengah sejenis jubah Tahu gak sih kalau aku punya sahabat dari Jakarta namanya Laudia Sintabella Tapi di Jakarta susah banget ketemunya Eh ketemunya di Dubai ujar Siren Alhamdulillah jawab Bella Bella dan Siren sudah janjian bertemu di Dubai Hamidua sebelum keberangkatan dari Indonesia Mereka janjian untuk membeli abaya bersama Jadi kita ketemu besok Tanya Siren Sungkar Insya Allah itu yang dituju jawab Bella Jadi ke Dubai coba Ke Dubai cuma cari abaya Kata Siren Sebagai informasi Bella bercerai dari engku Emran pada Juni 2020 setelah menikah selama 2 tahun Masih betah hidup sendiri Bella mengaku kini menawas pacaran Jadi aku gak mau pacaran kayak pegangan tangan segala macem Aku kayak ngulang aku yang dulu ketika belum dicerah kata Bella Bella berniat untuk menjalan rita arut dan langsung menikah dibandingkan harus pacaran Aku gak pacaran sama siapapun Aku cuma kayak ingin kenal satu sama lain Kalau udah sama-sama nyaman Dan jalannya nikah Yaudah nikah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton